Selamat siang pemirsa Rumpi, kali ini aku akan berusukan ke daerah Bintaro, tepatnya di Cafe Sisu Healthy & Eatery. Untuk janjian buka bersama dengan Risti Tagur, seperti apa sih kisahnya? Yuk kita langsung tanya ke Risti. Istimewa sekali sekarang ya, ketemu sama orang-orang yang jarang banget bisa kita undang di studio. Kali ini ada Risti Tagur. Waalaikumsalam. Ya ampun kita udah ketemu berapa purnama ya? Iya lama banget. Apa kabar sih kamu? Naik alhamdulillah. Kamu masih ngajak menghindari aku ya? Enggak, enggak. Enggak, beneran. Baru mulai langsung tanyanya. Kamu sudah lama banget gitu kak ketemu. Banyak terjadi dalam kehidupan kamu. Kamu gak menghindari kak? Bukan ya, tapi pemberitaan secara umum. Menghindari pertanyaan-pertanyaan. Lagi sibuk apa? Terakhir kan kamu masih main sinetron. Tahun lalu sinetron. Masih pada protes lah ya. Karena Cila baru masuk TK. Terus kayak waktuku kan pasti banyakan di lokasi dibandingin bareng mereka. Jadi tahun ini tetap berkegiatan sama kayak tahun lalu. Aku launching single religie. Oh sekarang nyanyi. Jadi aku collab. Oh collab. Bisnis-bisnis hijab masih? Masih. Ramadhan gini masih. Oh jadi yang paling banyak kemasukannya dari mana? Dari... Dari... Ini sih dari brand sih kayaknya ya. Dari bisnis ya? Iya lah. Dari bisnis. Dari 2013. 2013. Oke kita lihat sekarang. Ini ada postingannya Risi Tagor tanggal 5 Oktober 2020. Wes. Kenapa ya? Bunyinya dia lagi nih. Tiap orang punya masalah. Tiap orang punya ujian. Tapi tidak semua orang perlu tahu. Dan kamu harapkan untuk berempati dalam urusanmu. Karena setiap orang dewasa berhak dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Aku pilih bahagia dengan hidupku. Dengan caraku. Dengan pilihanku. Semoga kamu pun bisa bahagia dan mensyukuri setiap langkah yang kamu pilih. Itu katanya. Pada saat kamu nulis ini. Itu dalam keadaan apa sih? Dan sebenarnya kamu ingin menyampaikan apa sih? Enggak sih. Cuman ya udah bikin caption aja. Sebenarnya lebih kayak ya quotes quotes positif. Sebenarnya karena memang maksudnya. Social media itu kan ya kita bisa pilih. Kita mau memberitahukan apa sama dunia. Sama social media. Dan aku lebih milih buat kasih motivasi. Atau kasih info-info kebahagiaan lah pastinya. Info kebahagiaan gitu. Tapi sebenarnya ada yang gak bahagia gak dalam urusanmu? Ya kalau misalnya hidup sih pasti ada aja ya. Tapi hujan-hujan pasti ada. Tapi aku sih happy dan bersyukur terus sih. Sama setiap momen apapun yang ada di setiap harinya. Ya kalau disini kan tulisannya kan tidak semua orang perlu tahu gitu. Ya karena emang kan yang kepo pasti banyak gitu. Dan itu memang sebenarnya bagian dari resiko pekerjaanku yang kemarin. Maksudnya karena aku ada di film, aku ada di sinetron. Pasti ya mereka akan sangat penasaran lah sama kehidupan pribadi. Tapi kan aku udah gak disitu banget tuh ibaratnya. Jadi kayak udah ya kayaknya sekarang pengen hidup lebih tenang. Kayak ya udah apa yang perlu tahu tahu ya enggak enggak lebih kayak gitu sih. Aku sudah dititik kayak kayaknya penilaian manusia itu udah gak penting gitu. Penilaian Allah aja. Yang pentingnya Allah tahu apa yang aku lakuin. Coba kita lihat saya foto ini. Foto anak-anaknya. Tiba-tiba anaknya tiga loh. Oh anaknya tiga. Alhamdulillah. Nah anak-anak dalam kehidupan kamu itu apa sih? Ibaratnya apa? Yang pasti mereka titipan Allah. Yang pasti mereka itu hadiah terbaik dari Allah. Nah tiga, dua laki-laki dan satu perempuan. Yang paling kritis sih apa yang paling kritis? Sekarang ini justru Cila yang paling kecil ya. Karena kan cewek jadi paling ceriwis. Terus jadi kayak bukan hanya bertanya juga bisa mengkoreksi gitu kan. Kalau Arka memang he so sweetheart sih. Dia selalu sangat pake hati. Jadi makanya harus hati-hati untuk menyampaikan sesuatu. Kalau Arsene, arsene talkative banget. Arsene jagain. Dan pokoknya misalnya adeknya ngelompatin aku aja. Aku nggak boleh bilang aw gitu. Pokoknya dia akan kayak Cila abang gitu. Gak boleh satu pun yang menyakiti aku gitu. Karena ya mereka ya apa ya. Tugasku menjaga mereka. Tapi aku ngerasa mereka juga menjaga aku. Oh tersedih kalau ada haru kalau bercerita? Ya pasti lah. Kayaknya dibandingin apapun ya. Anak-anak sih. Nomor satu. Bagaimana mereka menjaga kamu? Hmm. Hmm. Aduh. Ntar nangis loh ini. Ya aku ngerasa bahwa orang tua tuh nggak selalu jadi guru. Kadang anak-anak itu justru guru terbaik sih. Yang aku rasain. Karena memang dari mereka aku belajar sabar. Aku belajar melihat mereka. Apa ya. Kuat. Lekka. Ikhtiar nemenin aku terus. Ada momen apa yang kamu ingat sekali gitu. Yang itu. Itulah kamu bisa mengambil bahwa orang mereka mengajarkan tentang ini. Oke. Satu hari aku sakit. Apa ya. Nggak sih sebenarnya. Kan nggak mau nangis-nangisan ya. Cuman emang kalau anak-anak itu sensitif. Ya pasti. Aku rasa. Anak itu. Sangat sensitif. Bukan cuman aku. Tapi semua ibu. Semua orang. Pasti ya. Semua ibu. Semua orang tua pasti kayak gitu. Rasanya. Udah lah. Abis nyanyi suaranya ilang. Tambah lagi. Aku berusaha menahan anggis ini. Tapi ya udahlah. Ini buat arke lah ya. Momen yang paling luar biasa saat itu sih. Aku pernah mereka minta liburan tanpa suster. Tanpa mbak. Mereka cuman mau aku dan mama gitu. Dan ternyata nggak mudah sama mereka. Dan aku suaranya ilang. Aku abis suaranya. Pada saat itu. Pada saat itu. Karena mungkin kan mereka yang satu pakai headphone main YouTube. Terus kayak ayo makan bang bang gitu ya. Punya head bola. Satu hari suaraku ilang. Terus mereka bertiga. Panik banget. Jadi. Aku cuman bilang mama minta istirahat. Terus. Cila langsung ngambil minyak apa. Yang buat dia sedih habis mandi gitu kan ya. Dipakein ke leherku. Terus. Arsene kayak. Semuanya diem ya. Jangan ganggu mama. Jangan bikin mama bersuara. Dia siapin. Dia udah bisa bikin air panas. Terus Sarta nyantarin aku. Ayo abang. Cila kita doa. Ya Allah. Sembuhin mamaku. Ya Allah. Jadi. Disitu aku tahu bahwa. Oh. Buat mereka. Aku sangat berharga. Banyak hal. Yang kita ambil sebagai orang. Ambil keputusan sebagai orang dewasa. Itu berpengaruhmu. Ya. Bahwa ternyata. Ya kayak aku tulis kan. Semua orang dewasa. Bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Tapi kadang kita merasa. Anak-anak kita harus mengerti orang dewasa. Padahal harusnya. Aku yang mengerti orang dewasa. Ya. Betul. Dan ya. Karena kamu tadi mengatakan. Aku sangat berharga banget buat anak-anak gitu. Anak-anak sangat khawatir. Berarti kan. Ya istilahnya kamu harus tetap jadi alpha yang super. Dalam arti. Harus terjaga kesehatan. Gitu kan. Harus kerja. Provide buat anak-anak. Gimana kamu menjalani itu gitu. Ya karena ada Allah. Ya karena. Karena pada akhirnya waktu. Aku mungkin ngerasain banget. Kekuatan dan keberadaan Allah itu. Saat aku hamil arka. Dimana itu kayak. Panah tuh. Semuanya. Diarahin ke aku gitu. Jadi udahlah kondisinya. Aku hamil. Aku sakit. Aku ditinggal. Aku sebagai. Apa ya. Pencari nafkah pun. Tidak bisa melakukan apapun. Disitu aku kayak. Ini rasanya hidup tapi mati. Mau bilang mati tapi aku hidup. Dan akhirnya disitu aku sadar bahwa. Yang bisa bikin kuat itu cuma Allah. Gitu. Yang menurut aku yang kayak. Yang menyadarkan aku adalah. Aku punya anak. Yang tidak bisa pilih. Dilahirkan dari rahim siapa. Gitu. Dan disitu aku. Mengetahui bahwa. Ehm. Allah tuh titip mereka. Lewat aku. Berarti aku harus mampu gitu. Jadi aku gak bisa minta pengertian anak-anak. Tapi aku harus juga. Mengerti apa yang mereka butuhkan. Mereka mau. Dan mereka harus. Tidak. Sekarang kita mau tanya. Perumpian cepat. Oke. Dalam waktu berapa? 60 detik. Aku gak bisa mikir cepat. Gitu. Gitu. Siap ya. Gampang kalau pertanyaan. Kita mulai dari sekarang. Sebutkan. Tiga ciri cowok yang gak bertanggung jawab itu kayak apa. Hehehe. Satu. Gitu. 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 lagi seperti apa, gak enaknya apa lagi ya, yang lagi sampe juga kadang-kadang harus menaruh aku. Tiga sifat buruk kamu yang susah diubah nih, tapi kamu tahu itu harusnya diubah. Aku ngomongin cepat-cepat sih, apa adanya kalau gak suka pasti aku ngomong gitu ya. Apa lagi? Apa lagi? Aku senang kalau dihitungin sih aku lama-lamain. Padahal dia tetap tidak akan lari. Kayak gini, aku santai. Jadi aku orangnya santai banget, sebenarnya harusnya gak boleh gitu. Jadi ibaratnya kalau dibilang santai itu kalau dibilang jangan, justru kayak, eh kenapa, kamu gak boleh gitu. Jadi kamu sebenarnya agak rebel ya. Kalau disuruh cepat jadi eng, gitu kenapa gitu. Harus terukur sih, maksudnya jadi kayak kalau di ancam itu gak mampah, aku gak mampah di ancam. Jadi lebih baik dirayu. Oke, ada seseorangkah yang berpengaruh terhadap pola pikirmu atau sesuatu atau sebuah kejadian yang mengubah pola pikir. Mungkin lebih kayak pelajaran hidup kali ya kalau aku ya. Maksudnya apa yang terjadi dalam hidupku ini yang membuat aku jadi, ya punya pola pikiran seperti itu. Mungkin juga lingkungan, juga mungkin, aku juga akhirnya pada saat itu merasa untuk kayaknya, aku harus mulai self love nih. Selama ini aku kayak selalu mengesampingkan diriku sendiri gitu ya. Sekarang aku lebih kayak, oke ternyata kita gak akan bisa bahagiain orang lain kalau kitanya gak punya bahagia itu sendiri gitu. Jadi akhirnya aku mulai berpikir bahwa, kayaknya kalau aku pengen ngeningin anak-anak tapi akunya sedih, anak-anak juga gak happy gitu. Jadi akhirnya aku lebih memulai memutar pola itu untuk, you deserve to be happy. Itu salah satu yang berubah. Ada lagi gak yang kamu ubah dari seorang di Sitagor? Sikap-sikap? Mungkin aku sekarang lebih punya banyak waktu sama keluarga, sama anak-anak, sama mama papa juga. Maka? Ya sibuk banget kerja, dan aku dulu kayak banyak-banyak mencarinya tuh keluar gitu. Misalnya kayak ke temen mungkin kemana gitu ya. Mungkin kayak aku pikir dengan aku bersahabat gitu, itu akan lebih tenang. Tapi ternyata kan dalam apapun itu pasti ada aja gitu. Jadi akhirnya bagaimanapun itu yang emang akan paling tenang dan bikin happy, sebenarnya rumah sih gitu kan ya, keluarga gitu. Dan kadang-kadang kita suka lupa. Kita baik-baik sama orang di luar, tapi di dalamnya enggak. Coba dibalik atau dibuat equal gitu sama anak-anak, sama keluarga. Ristitagor semakin dewasa. Masya Allah. Setelah ini aku akan lanjut ngobrol bersama Ristitagor. Tapi aku mau ajak pemirsa untuk belusukan ke rumah aktor yang baru saja melepas status dudanya. Mau tau siapa? Yuk ikutin aku terus ya pemirsa. Assalamualaikum. Aku mau kenalan dulu nih sama istrinya Teddy. Ini beneran kan nikahnya ya? Ya, kira-kira gimana. Abis cuman ngeliatnya di foto doang di Instagram. Aku pikir ini bagian dari sinetron atau gimana sih? Enggak lah, serius nikahnya. Serius. Masuk-masuk. Masuk-masuk, kita tanya-tanya yuk. Duduk manja di sini ya, kita mau interogasi pasangan pengantin baru. Asik. Ini bulan Ramadhan, berarti ini Ramadhan pertama ya buat kalian berdua ya? Iya. Gimana Pak rasanya? Ada pasangan lagi gitu. Rasanya kalau menghadapi Ramadhan itu kan Ramadhan pertama kan. Beg-begannya itu kan. Lihat nih, ini jam 3. Bangun nggak nih? Tiba di masak. Ada yang bangunin. Temanin dong, aku mau masak. Oh temanin masak. Iya. Bangun nggak? Bangun nggak? Bangun nggak? Bangun. Bangun. Karena kan menunggu, momen itu kan menunggu. Iya, iya. Nunggu gitu. Begitu set. Kenapa? Nemanin masak. Gelap kan nggak biasa. Oke. Siap. Aku jadi kayak nyamuk ya. Ini ada artikelnya apa? Langsung aku mau nanya ya. Menikah lagi setelah setahun, waktu itu hampir 2 tahun ya. Iya, hampir 2 tahun ya. Katanya susu Teddy Shah, aku ibu tuh. Ini nikah! Gitu kan? Ini beneran nggak sih? Terus abis itu lihat lagi keluarganya. Kan pada di Bandung semua kayaknya beneran gitu ya. Gimana sih cerita pernikahannya itu memang Kadi? Sempat-sempatkan dalam rangka waktu ada lagi libur? Mumpung lagi libur atau gimana sih? Seru bu, ceritain bu. Ceritain bu. Eh, ceritanya kayaknya. Jadi memang waktu itu sangat singkat persiapan itu. Kurang lebih sekitar 5-6 minggu ya. Iya. 5-6 minggu. Dan kita bersyukur bahwa mereka teman-teman yang baik gitu. Membantu. Saya cuma bilang. Banyak yang bantu Alhamdulillah. Saya mungkin nggak ada waktu gitu. Saya nggak ada waktu untuk bantu ngurusin bla 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 di sana gitu-gitu. Dan kebetulan karena Ana besit orang kantoran gitu kan. Dia tahu dia mesti kemana dan lakukan apa. Pada saat itu udah semua di take over sama Ana. Tak, 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 tak. Dan teman-teman Alhamdulillah itu baik sekali. Banyak yang bantu Alhamdulillah. Sampai terlaksananya pemikiran itu. Saya cuma datang. Datang hijab kabur. Iya, hijab ganggu. Enak banget ya. Enak banget terima bayaran. Tapi kan yang bayar apa-apa aja. Jadi hari itu libur khusus atau langsung balik syuting atau besoknya langsung balik syuting? Oke. Ini yang kadang-kadang saya nggak enak. Saya harus cerita gitu. Tapi saya harus memberikan bahwa. Saya juga konfidensial gitu dalam merahasiakan hal ini. Kepada seluruh teman pekerja saya pada saat itu. Karena? Sekian puluh dan seratus orang lebih itu nggak ada yang tahu. Sebagai datang. Kru dan pemain itu nggak ada yang tahu. Saya mau nikah. Itu sampai hari. Saya cuma dalam hati gini. Saya nggak mau minta izin juga ke kantor pada saat itu. Mesti saya minta izin kan. Untuk mengamankan prosesi acara itu. Saya cuma berdoa selama seminggu. Dan mudah-mudahan ini saya libur. Saya libur. Mudah-mudahan saya libur. Udah cepat gitu aja dalam hati. Dan pada saat itu bertepatan memang. Saya kerja sampai hari Sabtu ya sore. Dari Sabtu sore. Saya langsung ke Bandung. Setok. Dan besok libur. Minggunya libur. Minggunya libur. Ternyata dapat libur. Ternyata kita punya setok untuk tayangan pada saat itu. Sinetron. Udah saya pergi tuh. Bandung tengah malam. Kerja kijik. Pagi bangun. Akad nikah. Akad nikah ya kan? Udah foto-foto bersama keluarga. Bersengkerama. Ngobrol-ngobrol sampai malam. Terus kita tidur dulu semalam di hotel. Pagi berangkat. Mas Teddy nanti besok kita langsung syuting di Bekasi Timur. Setennya tuh. Setennya kan? Udah berangkat Bekasi Timur. Tiba-tiba bocor lah dari sumber itu. Sumber berita itu. Ada sumber berita itu. Ada sumber berita itu yang di media sosial itu. Kan dia yang utama itu luar biasa. Dia kan dapet beritanya ada aja. Ada aja. Iya kan? Das! Empoh! Langsung satu lokasi tuh. Iya. Begitu nyampe di lokasi. Oh gitu. Sekarang caranya. Iya. Gak undang-undang. Kacau gitu. Seharian kacau. Gila kita duduk bareng sutradara. Lu gak ngomong kan? Gimana? Gimana? Gimana karena apa-apa? Saya pikir kalau terlalu ricur. Rame. Saya gak bisa konsentrasi juga. Khawatir saya gak bisa menepati janji apa-apa gitu. Kepada teman-teman ketawan. Atau siapa pun juga gitu loh. Karena waktu itu sangat padat. Kita juga gak tau musim hujan. Di bulan November itu lagi bar-bar-bar-bar-bar. Terus acaranya semi outdoor gitu. Di rumah. Pada saat itu. Malah ribet dah ya. Udah udah gak bisa ribet deh nih. Udah tempatnya juga kan terbatas. Tamu yang kita undang juga bener-bener dihitung. Supaya sudah mencukupi saja. Sampai kepadatannya di situ. Pas. Saya gak mau menyiksa orang juga. Bukan karena mau apa-apa gitu. Apa karena ini udah. Sebelumnya udah pernah yang rame-rame. Jadi sekarang ya udahlah yang lebih intimate aja. Satu hal juga si ibu bilang. Ya udahlah yang penting intimate. Kita angkat nikah. Pesta untuk keluarga kecil. Keluarga utama kita aja gitu. Oke gitu. Ya lebih bagus. Lebih seneng. Gak repot kan? Iya. Terus udah kejohong. Dia balik sitting nih. Terus ibu di Bandung. Di Bandung. Eh ibu. Apa tuh? Jakarta. Langsung diboyong. Oh langsung diboyong. Kirain. Dari perjalanan Bandung saya. Pengantian baru nih ya. Bekasi Timur. Bekasi Timur. Anak sama anak. Lanjut ke sini. Barang masih penuh tuh di mobil. Malah anak tuh pagi-pagi. Agak cowboy ya pengantinnya ya. Ini belum sempet bulan madu apa gitu? Enggak. Bu, masa nggak bulan madu? Belum. Belum. Ada rencana emang? Bismillah. Bismillah. Kapan? Kemana? Kalah nggak jauh-jauh. Nggak bisa jauh-jauh juga. Oke. Tapi pak tadi kan bilang ya. Bahwa ya memang kalau laki-laki kan lebih susah ya kalau sendiri. Pusing gitu kepala. Hahaha. Setelah ada ibu anak gitu. Apa yang berasa berbeda? Setelah 2 tahun, hampir 2 tahun gitu ya. Ini juga adaptasi kan sendiri. Satu hal bahwa anak beres kita dulu ya. Nama si bunda kan waktu 20 tahun lebih gitu. Bawa urusan rumah. Nah enggak itu semua urusan jadi urusannya istri gitu. Anak apa ngatur gitu. Jadi ketika itu nggak ada saya harus ambil alih. Nah itu luar biasa sih. Urusan itu sih wah gila menjelimet banget gitu. Ternyata nggak gampang menjadi seorang ibu rumah tangga kan. Jadi itu pekerjaan yang mulia buat saya gitu loh. Dan pada akhirnya menyerah juga sih. Menyerah juga. Nah udah nggak sanggup. Kalau menjalankan saja nggak ada masalah. Tapi mengatur berita-berita nya sampai semua berjalan dengan baik itu kan nggak mudah. Itu sebuah ilmu yang sudah Allah memberikan lah kepada seorang perempuan. Gitu. Ya makanya lebih mantep lah. Dari yang gue sendiri ini sudah nggak sanggup. Cari yang pas lah. Cari yang pas. Oh gitu. Ya nah akhirnya setelah itu kan udah di take over semua urusan itu. Seret. Akhirnya saya tinggal konsentrasi beberapa hal dan pekerjaan saja. Parti kan 4 bulan pendekatan ya kan. 6 minggu persiapan pernikahan ya kan. Ini nikahnya sekarang kurang lebih udah 4 bulan. 4 bulan. Nah selama 4 bulan ini. Apa yang paling wow gitu ya. Oh begini ternyata beliau gitu. Oh.